Hai guys balik lagi di channel YouTube Mutia Amanda Halo apa kabar teman-teman banyak banget diantara kalian yang request sama aku ke unboxing Mikasa dong atau ke unboxing figure Attack on Titan dong so today aku kabulkan buat kalian dan kali ini juga aku udah pakai jubahnya dari survey corpse ya temen-temen si sayap kebebasan ini karena hari ini memang aku akan unboxing dan review Mikasa Akaman alright jadi sekarang tuh agak susah untuk mencari figure Attack on Titan entah kenapa karena udah rar gitu dan mungkin juga eh agak sulit mungkin untuk membeli license dari si Attack on Titan sendiri jadi kayak brand-brand yang bisa aku temuin ada art fxj ya ada dari Koto Mukiya terus ada juga Furiu dan mungkin ada dari Brave Act juga dan sekarang tuh susah buat nemuin atau buat dapetin itu dan mungkin dibawa ke Indonesia tuh agak susah gitu guys karena emang animenya sendiri pun udah dari lama ya dari 2013 dan sekarang yang bikin heboh tuh karena the final season yang ternyata tuh super duper 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 diminati sama orang-orang yang bahkan dulu tuh nggak suka Jepang jadi suka Jepang karena final season-nya Attack on Titan so guys here it is dan aku berhasil mendapatkan ini di sebuah apa ya kayak online shop gitu di sebuah toko mainan Tara so this is Mikasa Akaman ya ini dari Furiu teman-teman ini pun sebenarnya udah agak kayak dusnya tuh agak penyok-penyok gitu guys mungkin karena dishipmennya segala macam karena langsung dari Jepang juga nih teman-teman bisa lihat di box bagian belakangnya ada Mikasa tapi disini kok dia nggak pakai jubah kebebasan ya jadi di belakangnya tuh masih siang pedang di cross gitu aku sih mikirnya ini kayak season-season awal yang ketika Mikasanya tuh belum bergabung sama survey corps gitu ya guys ya nah di pinggirnya ada wall wall Maria ya dan di pinggirnya juga di depannya kita bisa langsung lihat disini ada Mikasa nya Wow tapi ini agak ngeglare jadi pasti kalian nggak bisa lihat dengan jelas ya so this is vertical manuvering special figure Mikasa Mikasa ya Mikasa disini tulisnya pakai katakana guys Oke ini sangat sulit didapatkan bahkan kayak harus PO super duper late PO dan baru aku dapatkan dekat-dekat sekarang guys dan nanti juga selain Mikasa aku akan unboxing juga figure-figure lainnya dari attack on Titan dan bersama teman-teman yang lain pasti akan akan suka jadi stay tune aja ya next mana bakal unboxing bareng siapa makanya kalian stay tune oke oke sekarang aku akan mau unboxing Mikasa ini guys jadi aku langsung aja buka si Mikasa nya hai 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 ini seperti ini penampakannya dia cukup ringan teman-teman bisa dibilang kayak ringan banget ya kalau dilihat dari penampakan ini mungkin scale-nya satu per tujuh atau satu per delapan kayak gitu ya guys ya Hai jadi ini antara satu per tujuh atau satu per delapan scale-nya dan didalamnya pun aku lihat kita dapat sebuah user manual yang sangat kecil guys jadi sini ada kayak how to memasang-memasangnya jadi itu kita nggak perlu ini ya karena kita udah sering masang-masang gini jadi apalah itu user manual tidak usah pakai benarkan ereh-ereh Oke so Manda akan langsung keluarin aduh ini agak-agak ringgih gitu ya teman-teman karena aku rada sebelah juga karena shipmentnya tuh agak-agak asal gitu loh jadi kayak nggak pakai pelindung apapun kayak langsung boxnya gitu Aduh dari di Jepang pula pasti dia sangat ringgih guys ya guys ini aku bukanya kayak gini aja duh susah guys oke waduh guys susah guys wah oke so what we got here is oh my god ini keren sih guys the first one aku akan langsung saja kasih lihat kalian guys jadi disini kita mendapatkan sebuah stand base dimana stand base ini tuh berbentuk seperti reruntuhan tembok atau dinding yang sangat epic dimana dibawahnya tuh hanya ada sebuah pijakan hitam ya kayak gitu and this is very very good and kita dapat disini ada sesuatu berbahasa China ya begini dia teman-teman standnya menarik sih menarik 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 tar ya kita taruh dimana nih biar kalian bisa lihat juga ya hahaha jouttomate kudasai aja deh sah kore desne nah gitu ya oke dan berikutnya kita juga dapat beberapa senjata-senjata yang nanti bakal bisa dipasang di si mikasanya guys ini ada pisau-pisau dari 3D manuvernya dan ada apa ini ya kayak kait-kaitnya gitu kayak tembakan yang bisa buat nancelep buat kita naik gitu guys jadi yang dipakai sama Eda Wong juga yang macam kayak gitulah pistol-pistol yang bisa narik kita jadi kita dapat part terpisahnya itu dan then of course mikasanya sendiri wow yang bikin ini keren tuh adalah 3D manuvernya jujur guys oke biar kalian fokus sama mikasanya aku kebawahin dulu mainannya oke kita akan langsung lihat mikasanya ya teman-teman ya oke ini dia mikasanya wih bagus ya mirip nggak sama aku tapi kalau ini rambutnya lagi super pendek banget terus dia pakai shawl tapi disini aku lihat shawlnya kayak nggak merah kayak agak-agak coklat tua or mungkin ungu tua bajunya bagus ya ngetat dan disini masih pakai batchnya itu yang belakangnya ada cross gitu jadi bukan survey corps belum jadi survey corps I guess dan juga dia disini pakai kemeja putih dan juga celana putih ini keren posenya dynamic sekali di pinggir-pinggirnya juga ada 3D manuver ya nah nanti kita akan pasang peralatan-peralatannya disini karena disini pun dia belum ada si pedang tadi itu sih kepala mata atau apa ya si pisaunya itu yang buat me apa namanya memusnahkan para Titan oke dan disini bootsnya mikas itu memang sangat keren ya karena dia tuh boots yang sangat tinggi gitu loh guys jadi selutut ya wah kalau disini mungkin kita pakai buat manggung doang atau acara fashion show tapi kalau disini dia pakai buat memerangi para Titan yang sangat seram dan wajahnya itu kadang-kadang bikin kita mimpi buruk ya alright dan pastinya disini juga ada kain hitam ciri khas dari para pembasmi Titan seragam itu ada itunya ada kain coklat dan pastinya pakai belt dan juga memakai kayak belt-belt yang melingkari sekujur tubuh mereka yaitu untuk mengaitkan si 3D manuvernya dan juga pastinya membawa badan mereka juga untuk kalau nempakin pistol-pistol yang buat nyangkut ke tembok gitu ngomong apa sih ya pokoknya gitu guys disini rambutnya oke banget pendek dan seksi mukanya juga tajam tapi kalau menurut aku disini mukanya seperti Levi guys kalian lihat gak sih bahwa disini tuh mukanya seperti Levi menurut aku jadi kurang mikasa mikasa tuh agak memang judes sih tapi dia tuh tapi dia tuh nggak terlalu sesayu itu gitu sih kelopak matanya jadi menurut aku sih rada kurang mikasa tapi overall kalau kita lihat secara keseluruhan ini mikasa banget sih pastinya mantep loh tuh di belakangnya kalian lihat detailnya ada si pegas-pegas atau sih buat apa ya kayak alat gasnya gitu yang buat mereka naik tuing 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 gitu terbang-terbang dan juga pastinya ada pisau-pisau cadangan di sebelah sini wih mantep banget ini sih soal detail ya bagus kok for you oke mantep banget for you alright guys kalau gitu mungkin kalian langsung pengen lihat juga gimana ketika figurnya udah jadi satu kesatuan oke abis ini manda akaman akan memasangnya jadi kalian tunggu sebentar ya guys tunggu oke guys aku udah selesai nih pasang mikasanya gimana guys cantik banget gak mikasanya tuh kalau kalian mau lihat detailnya jadi aku tadi udah pasangin pegas-pegasnya di sebelah sini kayak ada besi pengaitnya terus pastinya pedang sebelah kanan dan juga pedang sebelah kiri buh cantik banget gak mikasanya guys wuuu biar mungkin disini rambutnya terlalu pendek terlalu pendeksi kemarin aku wah pasti aku sih aku ngaku jadi mikasa guys wih gila ini mantep sih dari for you ini teman-teman bisa dapetin dengan harga sejutaan aja mungkin kalau kalian beruntung kalian masih bisa dapet di toko mainan toko mainan kesukaan kalian yang jelas sekarang tuh udah ini super duper rare banget guys selamat menikmati oke deh kalau gitu kalau kalian suka dengan figur mikasanya boleh kalian komen-komen di bawah dan kalau kalian punya ide konten apa lagi berikutnya mungkin tentang attack on titan atau apapun itu boleh juga komen di kolom komentar ya guys thank you so much ya ini akan langsung aku pajang juga bye-bye guys sampai ketemu lagi di video berikutnya daaah selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih